Konten kali ini masih ya, konten pengisi liburan. Di sini aku akan menceritakan kisah sejarah awal mula susu kotak dan coklat silver queen. Perusahaan yang terakhir sering dikira adalah perusahaan dari luar negeri, padahal ini asli Indonesia lho. Ya baik, daripada penasaran, yuk kita simak bersama ceritanya. Semua pasti kenal dengan silver queen dong? Coklat yang enak dengan maman kacang mete yang gurih. Aku itu dulu mikir kalau silver queen buatan luar negeri, soalnya enak dan kemasannya modern gitu kan, ala-ala Eropa. Eh, ternyata produksi dalam negeri, benar-benar hebat dan membanggakan. Dan coklat silver queen ternyata memiliki sejarah yang luar biasa. Dibutuhkan perjuangan yang berat, hingga produk coklat ini diterima masyarakat. Cerita dimulai pada tahun 1942. Ada perusahaan yang bernama NVCRS, yang terletak di Garut, Jawa Barat, yang dimiliki oleh pengusaha Belanda. Saat serdadu Jepang masuk ke Indonesia, orang-orang Belanda kabur dan menguangkan asetnya meskipun dengan harga yang murah. Yang membeli NVCRS adalah Ming C. Chuang, seorang pemuda asal Burma, keturunan Tionghoa. Pada tahun 1950, nama NVCRS diganti menjadi PT perusahaan industri CRS. Nah, pada tahun itu juga, perusahaan memproduksi coklat silver queen. Kita semua tahu kalau sekarang ini silver queen adalah coklat yang enak dan laris. Tapi dulu, pada awal kemunculannya, silver queen itu susah sekali diterima konsumen. Salah satu problem terbesar saat itu adalah suhu di Indonesia yang panas. Jadinya, coklat silver queen yang saat itu masih berupa coklat batangan, menjadi sering lumer. Bentuknya jadi aneh, dan kalau dimakan juga bakal bikin mulut belepotan. Pak Chuang sebagai pembuat lalu mencoba berbagai macam teknik, biar coklatnya tetap keras dan terjaga bentuknya. Tidak peyok di sana-sini gara-gara melumer. Tapi dicoba beberapa kali pun selalu gagal. Ia sampai ditertawakan oleh teman-temannya, karena coklat buatannya yang tidak bermutu. Hahaha, kamu itu jualan coklat apa jualan bubur sih? Masak coklat kok mbledrek? Ecek teman-temannya. Coklatmu itu loyo kayak nasibmu. Hina temannya yang lain. Pernah waktu itu Pak Chuang yang masih terlibat secara langsung dalam proses menjual produk, datang ke sebuah toko. Maksudnya, ia ingin menambah lagi stok silver queen. Tapi pemilik toko menolak dan marah-marah. Ia bilang, silver queen Pak Chuang tidak laku. Malah bikin kotor tokonya, sebab coklatnya lumer dan keluar dari bungkusnya. Belum lagi masalah semut. Pokoknya, sangat membuat repot. Teman-teman Pak Chuang yang iba mengusulkan agar Pak Chuang menyerah saja. Daripada coklat, lebih baik kamu jualan beras atau gula saja. Pasti bakalan laku, kata mereka. Tahun-tahun itu memang negara Indonesia baru saja berdiri. Kebutuhan akan jajanan apalagi coklat sebenarnya memang tidak terlalu penting. Tapi Pak Chuang berkeyakinan bahwa coklat silver queen bakalan bisa diterima oleh pasar. Ia hanya perlu memperbaikinya saja. Ia hanya perlu menemukan solusi. Bagaimana cara membuat coklat yang tidak lembek? Pada suatu ketika, saat Pak Chuang beristirahat di bawah pohon yang rindang, sehabis berkeliling menitipkan produknya ke toko-toko, ia duduk sembari makan kacang mete yang tadi ia beli di pasar. Rasanya enak, gurih, tapi keras sekali. Giginya itu sampai sakit dan berdarah. Kata Pak Chuang, kacang mete itu seperti batu. Tapi justru dari kejadian itu, Pak Chuang mendapatkan ide. Ia tersadar, seperti kalau membuat bangunan. Tentu saja semen tidak akan cukup. Dibutuhkan batu agar bangunan menjadi kuat dan kokoh. Pak Chuang lalu membeli kacang mete yang banyak dan segera mencampurkannya ke dalam adonan produksi coklatnya. Ia mencampur coklat dengan kacang mete yang keras agar produk coklat silver kuenya kuat seperti beton yang bertulang. Ide itu malah ditertawakan teman-temannya. Kamu kok konyol sekali sih? Pak Chuang, Pak Chuang, kepalamu itu sudah panas ya? Jangan-jangan kamu sudah gila. Coklat kok dicampur mete. Dasar Pak Chuang stres. Semua mencibir idenya Pak Chuang. Pak Chuang malu, tapi ia tidak peduli. Ia yakin dengan apa yang ia lakukan. Pak Chuang pun mulai mendistribusikan produk coklat pertamanya yang sudah mengandung kacang mete. Tapi toko-toko rupanya menolak. Sudahlah, Pak Chuang, coklat kamu itu tidak enak. Pemilik toko masih juga tidak percaya. Tapi Pak Chuang mengatakan bahwa produk coklatnya yang sekarang ini itu berbeda, sudah lebih kuat. Pak Chuang sampai mengatakan, jika saja coklat yang aku titipkan ke tokomu ini tidak laku dalam seminggu, maka aku akan membeli semuanya sendiri. Pemilik toko akhirnya bersedia. Biarlah coklatnya Pak Chuang ada di sini. Seminggu lagi, aku akan singkirkan semuanya untuk selama-lamanya. Begitu batin sepemilik toko yang jengkel menanggapi permintaan Pak Chuang. Eh, rupanya, belum ada seminggu, Silver Queen Pak Chuang banyak dibeli orang-orang. Pemilik toko itu sampai terheran-heran. Pemilih datang membeli satu, lalu datang beli lagi, datang lalu beli lagi. Dulu tidak pernah seperti ini. Kejual satu sehari saja sudah syukur. Hingga akhirnya, Silver Queen pulang biji hanya tinggal satu. Si pemilik toko penasaran kan? Ya, lalu ambil dan coba sendiri. Begitu dibuka, ia merasa heran. Karena ia melihat coklat yang biasanya lumer, sekarang jadi kuat dan solid. Begitu ia menggigitnya, rasanya itu juga luar biasa enak. Apalagi saat ia merasakan kacang metenya. Sedap sekali. Coklatnya juga sangat beraroma. Hanya dengan dihisap saja, ia sudah lumer di atas lidah. Pemilik toko sampai memejamkan mata, menikmati momen kebahagiaan rasa di dalam mulutnya. Sedap, lembut, beraroma, gurih, lezat, manis, harum, lidahnya termanjakan, hatinya bahagia. Besoknya Pak Cuan dikunjungi oleh si pemilik toko. Ia mengabarkan semua coklatnya habis terjual. Pemilik toko pesan coklat Silver Queen lagi. Pak Cuan kaget seperti tidak percaya, tapi memang itulah kenyataannya. Sejarah telah tercipta, dari produk yang tidak laku, menjadi produk yang banyak dicari. Pak Cuan mulai banyak memproduksi coklat Silver Queennya, yang ia jual ke toko-toko, dari kota ke kota, bahkan lintas provinsi. Bisnisnya yang dulu loyo, sekarang makmur dan berjaya. Teman-temannya yang dulu suka menghina-hina, kini sudah tidak lagi terdengar cibiranya. Malah, kalau pas ketemu secara tidak sengaja, mereka suka senyum-senyum sok manis. Keajaiban belum berhenti. Pada tahun 1955, pada saat dilangsungkan konferensi Asia Afrika di Bandung, ada pesanan dari orang nomor satu di negeri ini, yaitu Bung Karno, Sang Presiden Republik Indonesia. Ia ingin tamu-tamu delegasi dari luar negeri itu, mendapatkan jamuan yang istimewa. Salah satunya yaitu dengan coklat Silver Queen. Karena memang, Pak Karno sangat suka sekali dengan Silver Queen. Dan kabarnya, beliau tidak mau makan coklat selain Silver Queen. Pak Cuang gembira sampai-sampai ia menangis. Semenjak itu, perjalanan Silver Queen pun semakin menanjak, hingga bisa sehebat sekarang. Pak Cuang ingat betapa sedihnya menjual coklat yang malah lumer. Ia juga ingat saat ditertawakan oleh teman-temannya, sampai-sampai ia malu dan menangis. Ia ingat juga betapa capeknya ditolak oleh toko-toko, saat ia berkeliling untuk menawarkan produknya. Tapi semuanya sekarang telah terbayar. Beberapa tahun penderitaan saat memulai usaha, akhirnya berganti menjadi tahun-tahun penuh kebahagiaan dan kejayaan untuk produk Silver Queen, bahkan hingga sampai saat ini. Teman-teman pernah enggak minum susu di dalam kotak? Pasti pernah dong, karena yang jual banyak, tersedia di mana-mana. Dan sekarang ini memang kemasan susu, kebanyakan ditaruhnya di dalam wadah kotak. Praktis, higienis, tinggal ambil sedotanya dan bisa langsung diminum. Nah, ini berbeda dengan keadaan di zaman dulu, saat susu itu masih disimpan di dalam wadah botol kaca. Kalau mau minum, itu repot sekali. Karena botol kaca itu kan berat, besar, dan tentunya ia mudah becah. Nah, terus gimana sih ceritanya? Awal-awal susu diwadahi di dalam kotak kertas seperti sekarang ini. Jadi cerita dimulai pada tahun 1915. Pak John Van Wormer yang suka minum susu, seperti halnya masyarakat di sekitarnya, menemui kendala yang sangat merepotkan. Yaitu susu hanya bisa disimpan dan dibawa menggunakan botol kaca. Tentunya itu tidak praktis. Wah, sangat merepot kan? Pernah ada kejadian, saat meminum susu, Pak John tidak sengaja menjatuhkan botol susu yang dipegangnya. Botolnya hancur berantakan, dan membuat kakinya itu sampai berdarah-darah. Pak John kesakitan sampai menangis. Ia merasa bahwa menyimpan susu di dalam botol itu tidak aman. Hal yang lain terjadi pada anaknya. Saat itu, anaknya susah sekali jika diminta untuk minum susu setiap pagi. Setiap hendak berangkat sekolah, Pak John meminta anaknya untuk minum susu. Karena susu itu kan penuh gisi, yang dibutuhkan oleh anak-anak. Bisa meningkatkan konsentrasi saat di sekolah. Jadinya anak akan semakin cerdas. Tapi anaknya itu selalu menolak. Ia mengatakan, bisakah aku meminumnya saat nanti di sekolah saja ya? Pak John ingin sekali mengabulkan permintaan anaknya itu. Tapi tentu saja hal itu tidak mungkin. Karena botol susu itu kan berat, dan tidak aman untuk dimasukkan ke dalam tas. Ia tidak ingin botol susu yang terbuat dari kaca itu pecah, lalu membuat buku-buku anaknya basah, merusak tas, dan melukai anaknya. Pak John memaklumi sih jika anaknya tidak mau minum susu. Karena pagi hari, biasanya anak terburu-buru berangkat sekolah, sehingga tidak sempat untuk minum susu. Pak John lantas berpikir, andai saja ia bisa menemukan bentuk wadah yang ringan dan aman, tentu saja susunya akan bisa dibawa dengan mudah oleh anaknya, dan bisa diminum di sekolah. Pak John Van Warmer yang asal Ohio, Amerika Serikat itu, lalu memikirkan bagaimana menyimpan susu dengan mudah, ringan dan juga aman. Namun tetap higienis, seperti halnya ketika diwadahi di dalam botol kaca. Pak John pun lalu mencoba membuat wadah susu selain dari botol kaca yang berat. Beberapa bahan yang ada coba ia gunakan. Akhirnya, lewat serangkaian uji coba, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, Pak John bisa membuat sebuah model yang bisa menyimpan susu dengan higienis dan mudah serta ringan, yaitu dengan membuat wadah susu dari kertas. Para tetangganya saat mengetahui hasil ciptaan Pak John tertawa. Mereka mengecek ide itu, karena sangat tidak lazim. Orang bodoh mana sih yang mau menyimpan susu di dalam wadah kertas? Ya pasti bocor lah. Pasti Pak John sedang ngelindur. Masak susu disimpan di dalam wadah kertas. Hehehehe. Konyol. Apakah tanganmu terlalu lemah untuk membawa sebuah botol dari kaca? Tetangga dan orang-orang mengecek hasil kreasi Pak John. Tapi Pak John tidak menghiraukannya. Ia lebih memilih memikirkan bagaimana cara menemukan solusi membuat wadah kertasnya tidak lagi bocor. Yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana membuat wadah susu yang ringan, aman, dan mudah dibawa kemana-mana. Ia ingin anaknya bisa minum susu dengan tenang, bisa dimasukkan ke dalam tas tanpa perlu rasa khawatir. Pak John lalu memperbaiki wadah dari kertasnya. Lagi, 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 dan lagi. Mencari cara bagaimana susu aman terjaga. Akhirnya, setelah melakukan banyak percobaan, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan melakukan percobaan, masalah itu akhirnya bisa diatasi. Wadah kotak kertasnya sukses menyimpan susu tanpa ada masalah. Para tetangga pun terdiam. Mereka seperti tidak percaya, tapi memang itulah kenyataannya. Yang dulunya usil dan nyinyir, akhirnya balik memuji. Apalagi saat wadah kotak itu semakin sempurna, dan bisa menyimpan susu, dan menghasilkan produksi yang sangat banyak sekali. Anak Pak John sekarang bisa minum susu setiap hari di sekolah. Nilai sekolahnya pun membaik. Dan Pak John, suatu ketika saat ia tidak sengaja menjatuhkan wadah susunya, kakinya tidak lagi terluka. Cuman ya, ya agak ngilu dikit lah. Tapi nggak sampai berdarah-darah, dan tidak sampai membuatnya menangis. John Van Wormer meninggal pada tahun 1942. Tapi buah pemikirannya pada wadah susu, bisa dinikmati tidak hanya oleh anaknya, tetangganya, oleh warga Amerika saja, tapi juga oleh masyarakat semua di dunia, bahkan hingga sampai saat ini. Terima kasih.